A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Haqqah Al-Haqqah Al ini merupakan Idhar Qamariyah Dimana ada alif lam atau al-ta'rif Bertemu dengan huruf ha Maka dibaca Idhar Qamariyah Membacanya sukun lam tidak ditasjidkan ke ha Kemudian Al-Haqqah Ha ini panjangnya tiga alif Dia disertai dengan tasjid Kita panjangkan dulu baru kita tasjidkan Ini yang disebut dengan matlazim mutawal Atau matlazim mutawal Al-Haqqah Jadi kita tasjid setelah kita panjangkan Demikian juga ayat dua ini Mal-Haqqah Panjangkan dulu tiga alif Baru kita tasjidkan ke kof Ini yang disebut dengan matlazim mutawal Wa ma adroka mal haqqah Wa ma adroka Ini disebut dengan matjaiz munfasil Jaiz artinya boleh Munfasil artinya terpisah Artinya antara dua kata ini Merupakan kata yang lain Wa ma tersendiri Adroka tersendiri Maka kita sebut dengan matjaiz Munfasil Jaiz artinya boleh Boleh dibaca panjang Satu dua atau tiga alif Kazzabat Samudu wa adum Bin al-Qadiah Kazzabat Hati-hati disini ada ta Yang berdekatan dengan sa Dan ini berbeda sekali hurufnya Sifatnya Maupun makhrodnya Kazzabat disini ada ta Dia mempunyai sifat hames Atau mahmus Dimana ketika sukun Dia itu kita hembuskan nafas sedikit Sehingga membentuk huruf S Yang terbentuk tersendiri Dengan sendirinya Kazzabat Samudu Kemudian sa Itu kita tipiskan Disini ada tanwin bertemu dengan ba Yang kita sebut dengan Iklab Iklab artinya Membalikkan suara tanwin Atau non mati Menjadi mim mati Karena dia itu bertemu dengan ba Hurufnya adalah ba Saja Kazzabat Samudu Wa'adum Bil'qari'ah Untuk ikhlab ini Kita dengungkan Atau kita panjangkan Wa'adum Bil'qari'ah Wa'adum 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 Dimana ketika kita membaca Tasjid mim ini Kita tahan membacanya Kita sebut dengan Gunna Musyad Wa'adum Karena dia itu Disebabkan karena Mim yang Bertasjid Wa'adum 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 Ada Tanwin bertemu dengan Fa Kita sebut dengan Ikhfa Ini kita panjangkan juga Demikian juga Tanwin bertemu dengan Suat Ini juga kita panjangkan Tanwin bertemu dengan Ain Ini tidak panjang Karena dia itu adalah Izhar Halqi Kita lanjutkan ke ayat berikutnya Karena ada Tanda Lamalif Ini disebut dengan La Waqfah La Waqfah Fihi Tidak ada Waqf disini Artinya kita hendaknya kita teruskan Tidak berhenti disini Kalau misalnya kita berhenti disini Ini tidak mengapa Asalkan kita ulangi dari sebelumnya Kalau kita tidak berhenti Maka kita berhentikan setelahnya Di Husumah misalnya Kemudian kita ulangi dari Husumah lagi Ada Memati bertemu dengan Sin Ini kita sebut dengan Idhar Syafawi Kemudian Layaliu Ini adalah Idhom Birunna Tanwin bertemu dengan Wa'u Ini kita panjangkan Layaliu Wathamaniyata Ayyamin Husumah Ayyamin Husumah Kalau kita teruskan ini Tanwin bertemu dengan Ha' Yang kita sebut dengan Idhar Halqi Kemudian kita berhenti disini Disebut dengan Mat'iwat Yang kita panjangkan Satu alif saja Husumah Misalnya kita berhenti disini Di Lamalif Karena dia Lamalif Atau Maka kita ulangi Dari sebelumnya Maka kita ulangi Dari Husumah Ini juga kita panjangkan Karena Gunna Musyadadah Sebagaimana kita ketahui bahwa Gunna Musyadadah itu ada dua huruf Yaitu huruf Mim dan huruf Nun Huruf Nun dan huruf Mim yang bertajdid Kemudian Nakhlin Khawiyah Ada Tanwin bertemu dengan Khawiyah Ini kita sebut dengan Idhar Halqi Halqi artinya tenggorokan Bahwa huruf-huruf Yang tergabung di dalam Huruf Halqi Itu termasuk Di dalam Hukum Tajwid Idhar Har Fahal taralahum Mim Baqiyah Ada Mim bertemu dengan Mim Yang kita panjangkan juga Membacanya Yang kita sebut dengan Idhar Mim Kemudian disambut dengan Nun bertemu dengan Ba Yang kita sebut dengan Iklab Ini juga dipanjangkan Fahal taralahum Mim Baqiyah Wajah Wajah Fir'aun Waman Qablahu Wal Mu'tafikat Bil Khati'ah Wajah Ini kita panjangkan Sampai Dua setengah alif Atau Lima harokat Karena dia itu Mat wajib Mutaswil Wajib artinya harus Harus panjang Tidak ada yang Panjangnya satu alif Ini tidak ada Tapi dia itu Panjang sekali Kita panjangkan Dengan ditandai Tanda layar ini Karena dia itu Bertemu dengan Hamzah Dalam satu kata Ada Mat Tobi'i bertemu dengan Hamzah Dalam satu kalimat Maka kita sebut dengan Mat wajib Mutaswil Kemudian Fir'aun Roknya kita baca Tipis Atau Tarkik Karena sebelum Rok itu adalah Kasro Disini juga ada Nunmati Bertemu dengan Kof Yang kita baca Ikhfa' Hakiki Namanya Kita Samarkan Ikhfa' Artinya Samar Antara Idhar Dan Idham Nah disini ada Hak Domer Hak Domer itu adalah Hak kata ganti Dia dipanjangkan Karena diapit oleh Dua huruf hidup Yaitu La Dan Wa Maka Haknya ini Tandanya Do'mah Yang terbalik Ini kita baca Satu alif Ini kita sebut dengan Mat silah Kasiro Fa'asawu Rasulah Rabbihim Fa'akhadahum Akhzantar Rabi'ah Ada Mimati Bertemu dengan Mimati Bertemu dengan Hamzah Ini semuanya Merupakan Idhar Syafawi Syafawi Artinya Bibir Makhrutnya Ada di bibir Yaitu huruf Mim ini Kemudian Tidak kita dengungkan Karena dia Idhar Harus jelas Dan terang Kemudian Disini ada Tanwin Bertemu dengan Rok Yang kita sebut Dengan Idham Bilaguna Bilaguna Tidak berdengung Dia hurufnya Lam Dan Rok Inna Lama Togol Ma'u Hamal Na'kum Fil Jariah Ada Tasjid Mim lagi Kita sebut Dengan Gunah Musyadadah Yang sebelumnya Juga Nun yang Bertasjid Gunah Musyadadah Kita tahan Ketika Membacanya Togol Ma'u Al-Ma'u Disini Mat Wajib Mutasil Kita panjangkan Juga Inna Lama Togol Ma'u Hamal Na'kum Fil Jariah Ada pun Idhar Syafawi Mim Mati Bertemu Dengan Fa'ini Meskipun Dia itu Idhar Tapi kita Tidak Boleh Menekan Huruf Mim Terlalu Keras Tapi dia itu Merupakan Tawasud Atau Mempunyai Sifat Tengah Tengah Antara Ditekan Dan Dilepas Hamal Na'kum Fil Kum Fil Bukan Hamal Na'kum Fil Bukan Seperti itu Tapi dia Masih punya Sifat Tawasud Yaitu Tengah Tengah Tidak Terlalu Ditekan Maupun Bukan Rohwa Atau Dilepas Lina Ja'alaha Lakum Tazkiratan Wata'iyah Uzunu Wa'iyah Ada beberapa hukum yang ada disini yaitu Sukunjim Ini kita sebut dengan kolkola sugrah Kenapa sugrah? Karena berada di tengah kata Atau di tengah ayat Maka dia disebut kolkola sugrah Kalau terakhir ayat Di akhir ayat Atau ketika wakuf Disebut kolkola kubrah Yang ini kolkola sugrah Kemudian Tazkiratan Ini bukan kolkola Karena Sukun Dalnya itu Pakai titik Jadi tidak memantul Tazkiratan Ini kita panjangkan Karena dia itu Idrambeguna Tanmin bertemu dengan waw Waw merupakan salah satu huruf Dari huruf Idrambeguna Yang empat Ya'nun mim waw Kita singkat dengan yanmu Kemudian Ada wata'iyah Merupakan matkabi Bertemu dengan hamzah Yang kita sebut dengan Matja'ismun fasil Kita boleh membacanya Satu dua alif Kemudian disini ada Tanmin bertemu dengan waw Yang kita sebut dengan Idrambeguna Idram artinya Masuk-masuk ke huruf waw Kemudian Birunah dengan dengung Fa'idhanu Fihah Fihah Fihsuri Nafkhantu Wahidah Ada tanmin Bertemu dengan waw Kita namakan Idrambeguna Kita panjangkan Jadi ketika Tashdid Waw Ini kita panjangkan Nafkhantu Wahidah Wahumilatil Ardu Waljibalu Faduk Katadak Kataw Wahidah Disini juga kita menemukan Tanmin bertemu dengan waw Yang kita sebut dengan Idrambeguna Suara tanwin itu sudah melebur Atau masuk ke huruf waw Sehingga timbulah Tashdid Waw Disini Jadi Tashdid Waw Ini merupakan Cara membaca Bukan Asli Tashdid Dalam Huruf tersebut Ya ini Bentukan dari Idrambeguna Nah disini Nah disini juga Idrambeguna Lagi Ketika kita itu Tashdid Waw Itu kita Panjangkan Panjangkan Itu Itu namanya Idrambeguna Fayawma Idhin Waqa'atil Waqi'ah Wansyangqat Sama'u Fahiyya Yawma Idhin Wahiyya Kita bertemu Nun Bertemu Shin ya Ini merupakan Ikhfa Ikhfa itu Disamarkan Dan dipanjangkan Ya Wantahan Disitu Wansyangqat Sama'a Sama'a Merupakan Matwajib Mutasil Mutasil Liatinya Bersambung Maksudnya Adalah Dalam Suatu Kata Yawma Idhin Wahiyya Ini merupakan Idrambeguna Yang kita Panjangkan Walmalaku Ala Arja Yang ini Madja'is Kemudian Arja'iha Matwajib Ya Jadi bedanya Kalau Madja'is Itu Boleh Satu Dua Alif Kalau Yang Arja'iha Matwajib Itu Harus Panjang Sampai Lima Alif Maksudnya Lima Harokat Atau Dua Setengah Alif Nah Disini Kita Berhenti Karena Ada Wakof Tandanya Itu Kof Lam Disini Maksudnya Adalah Al-Wakfu Waqaf Itu Lebih Utama Atau Lebih Baik Berhenti Wa Yحمilu Arusha Rabbika Fawkahum Yawma Izin Samaniyah Arusha Rabbika Ada Ain Ada Ra Disini Sukun Ra Sebelumnya Ada Fathah Sukun Ra Sebelumnya Ada Fathah Maka Kita Sebut Dengan Ra Yang Tebal Jadi Kita Tebalkan Ini Ra Tafkhim Ar- 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 Shara Rabbika Jemikian Juga Rabbika Ini Ra Yang Berfathah Ini Kita Baca Tebal Kemudian Yawma Izin Kita Tahan Disini Tanwin Bertemu Dengan Tha Kita Sebut Dengan Ikhfa Hakiki Yang Jumlah Hurufnya Ada Lima Belas Tanwin Bertemu Dengan Tha Juga Disini Ada Nun Sukun Bertemu Dengan Kaf Ini Merupakan Ikhfa Yang Kita Panjangkan Dia Disamarkan Karena Ikhfa Artinya Samar Fa Amma Man Utia Kitabahu Bi Amin Hi Faya Kuluh Ha Umu Korau Kitab Ya Nah Disini Ada Hak Damir Hu Ada Hi Juga Ini Merupakan Mat Silah Qasirah Yang Kita Panjangkan Satu Alif Kemudian Ha Umu Ini Merupakan Mat Wajib Mutasil Ha Umu Korau Ada Iqra Disini Sukun Kof Merupakan Kol Kola Sugra Karena Berada Di Tengah Ayat Inni Zonatu Anni Mula Kin Hisabiya Nun Yang Bertasjid Disebut Dengan Gunnah Musyad Dadah Yang Kita Baca Panjang Nun Mati Bertemu Dengan Tak Ini Juga Merupakan Ikhfa Yang Kita Panjangkan Nah Kalau Yang Ini Tan Bint Bertemu Dengan Hak Ini Tidak Kita Panjangkan Tapi Dia Harus Jelas Terang Dan Tidak Berdengung Karena Dia Merupakan Idhar Hal Tidak Tidak Kita Dia Idham Bila Gunnah Kita Kita Tidak Tahan Karena Gunnah Musyad Dada Ini Biasa Saja Dipanjangkan Satu Aleph Karena Mat Tabi'i Kul Kul Was Rabu Hanian Bima As Laftum Fil Ayyam Al Kholiah Ada Mat Wajib Ada Mat Ja'es Disini Kemudian Tanwin Bertemu Dengan Mbak Disebut Dengan Iklab Yang Kita Panjangkan Juga Ini Merupakan Mat Wajib Bima As Laftum Ini Merupakan Mat Ja'es Yang Boleh Kita Satu Atau Dua Aleph Wa Amma Man Utia Kitabahu Bishimali Hi Faya Kulu Ya Laitani Lam Utak Kitab Ya Ada Gunnah Musyadadah Wa Amma Karena Dia Mem yang Bertasyid Kemudian Lam Utak Ada Mem bertemu Dengan Hamzah Yang Kita Sebut Dengan Idhar Idhar Shafawi Karena Dia Itu Berupa Mem Sukun Ada Kolkola Sukdha Karena Bertemu Apa Berada Di Tengah Ayat Sukundal Ya Laitaha Kanat Il Kodiyah Ada Al Bertemu Dengan Kof Kita Sebut Dengan Idhar Komaria Komaria Artinya Bulan Huruf 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 Bulan Ada 14 Huruf Tersebut Ma Agna Anni Maliyah Ma Agna Terpisah Antara Ma Dan Agna Maka Kita Sebut Dengan Madja'is Munfasil Kemudian Anni Kita Panjangkan Karena Dia Itu Hunnah Musyadadada Hal 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 Ketika Kita Mensukun Dari H Ini Kita Langsungkan Sukund Ya Tidak Kita Panjangkan Sultan Langsung Bukyaknya Dipendekkan Khuduhu Fagulluh Nah Ini Kita Panjangkan Ya Karena Dia Itu Sukun Wawu Kemudian Bertemu Dengan Huruf Yang Disukun Maka Kita Sebut Dengan Mad Adili Sukun Mad Adili Sukun Itu Bisa 1 Sampai 3 Aleph Itu Boleh Khuduhu Fagulluh Sumpal Jahi Masalluh Ini Kita Panjangkan Sukun Wawu Ini Adalah Mad Tabi'i Bertemu Dengan Huruf Yang Disukun Maka Disebut Mad Arit Lissukun Arit Artinya Menghadapi Lissukun Huruf Yang Disukun Sumpa Fisil Silat Zaru'u Hasab'u Nazira An Fasnuku Ada Gunam Musyadadah Ada Juga Disini Ikhfa Tanwin Bertemu Dengan Zal Kemudian Tanwin Bertemu Dengan Fak Merupakan Ikhfa Hakiki Innahu Kanala Yu'minu Billahi Al-Azim Panjangkan Mad Arit Lissukun Karena Dia itu Boleh Satu Sampai Tiga Alif Wala Yahub Ala Tu'amil Miskin Panjangkan Lagi Mad Arit Lissukun Falaisa Lahul Yawmah Huna Hamim Panjangkan Mad Arit Lissukun Wala Ta'amun Illa Min Ghislin Ada Dua Contoh Idhar Halki Disini Ada Tanwin Bertemu Dengan Hamzah Kemudian Sukun Nun Bertemu Dengan Guain Ini Merupakan Idhar Min Ghislin Harus Jelas Nun Matinya Ini Min Ghislin Panjangkan Belakangnya Kanam Mad Alit Lissukun La Yakuluhu Illal Khati'un Ada Hak Dhamir Yang Merupakan Mad Silah Khasilah Bertemu Dengan Hamzah Maka Kita Sebut Dengan Mad Silah Tawilah Jadi Cara Membaca Seperti Mad Jais Boleh Satu Dua Atau Tiga Alef Ini Kita Sebut Dengan Mad Silah Tawilah Ada Lam Lama Alef Disini Ini Disebut Dengan Mad Tawbi Bertemu Dengan Hamzah Di Lain Kata Maka Kita Sebut Dengan Mad Jais Jais Artinya Boleh Hurbah Yang Ada Di Tengah Yang Sukun Dia Merupakan Kol Kola Sukro Rasul Karim Kita Panjakan Ikhfa Ini Tanmin Bertemu Dengan Kaf Kita Samarkan Dan Karim Itu Merupakan Mad Alid Lissukun Nah Ini Ain Ini Kan Dia Berkasro Berharukat Kasro Setelah Itu Ada Sukun Rok Maka Sukun Rok Ini Dibaca Tipis Bibir Kita Kita Kebawahkan Sya'ir Tipiskan Dan Pendek Ain Tipis Atau Tarkik Koli Lama Tuk Minun Koli Lama Ada Tanmin Bertemu Dengan Mem Idram Biruna Kita Panjangkan Mat Adid Lissukun Tan Zil Mir Rabbil Alamin Tan Min Bertemu Dengan Mem Yang Kita Sebut Dengan Idram Biguna kemudian nun bertemu dengan jadi yang panjang yang bi guna ini kemudian ini juga nun bertemu dengan za ini kita panjangkan karena dia itu ikhfa hakiki panjangkan dia itu kalau sukun dan di akhir ayat disebut mat'adit li sukun ini kita pendekkan langsung ya la akhazna minhu bil yamin summa la kata'na minhul wateen fama minkum min ahadin anhu hajizin mim mati bertemu dengan mim itu kan mimi ini kita panjangkan juga wa inna hu la tazkiratul lil muttaqin ada guna musyadada haknya ini hak domir mat sila kasira kemudian disini ada tanwin bertemu dengan lam yang kita sebut idram bila guna lil muttaqin mat'adit li sukun wa inna la na'alamu anna min kum mukadzibin yang guna disini kita panjangkan yang ikhfa juga kita panjangkan yang idramimi ini juga kita panjangkan wa inna hu la hasratun adal kafirin mat'adit li sukun kalau di akhir ayat wa inna hu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim